Berikut update klasemen perolehan medali SEA Games 2023, hari ini, Minggu, 14 Mei 2023. Berikut daftar tambahan medali emas, kontingen Indonesia untuk hari ini, Minggu, 14 Mei 2023, hingga jam 16 waktu Indonesia Barat. Medali emas pertama hari ini, dipersembahkan cabang olahraga basket putri, ini merupakan medali emas pertama, untuk basket putri, sepanjang keikut sertaan DC Games, dan merupakan sejarah baru bagi basket putri Indonesia. Medali emas kedua hari ini dipersembahkan oleh Juliana Clarissa, dari cabang olahraga angkat besi, kelas 55 kilogram putri. Berikut klasemen perolehan medali sementara SEA Games 2023, hari ini, Minggu, 14 Mei 2023, hingga jam 16 waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama, Vietnam, dengan perolehan 91 emas, 79 perak, 87 perunggu, total medali 257. Peringkat kedua, Thailand, dengan perolehan 78 emas, 56 perak, 80 perunggu, total medali 214. Peringkat ketiga, Kamboja, dengan perolehan 60 emas, 54 perak, 85 perunggu, total medali 199. Peringkat keempat, Indonesia, dengan perolehan 60 emas, 53 perak, 74 perunggu, total medali 187. Peringkat keempat, Singapura, dengan perolehan 41 emas, 33 perak, 45 perunggu, total medali 119. Peringkat keempat, Filipina, dengan perolehan 37 emas, 65 perak, 79 perunggu, total medali 181. Peringkat keempat, Malaysia, dengan perolehan 28 emas, 37 perak, 74 perunggu, total medali 139. Peringkat keempat, Myanmar, dengan perolehan 17 emas, 17 perak, 48 perunggu, total medali 82. Di peringkat 9, Laos, dengan perolehan 6 emas, 17 perak, 48 perunggu, total medali 71. Di peringkat 10, Brunei, dengan perolehan 2 emas, 1 perak, 6 perunggu, total medali 9. Peringkat 11, Timor Leste, dengan perolehan 4 perunggu, total medali 4. Terima kasih telah menonton, nantikan update terbaru, seputar SEA Games 2023, Kamboja.